Hai, berjumpa lagi di acara Rumor Podcast yang seperti podcast-podcast pada umumnya Ada yang nyetik, ada konsumsinya, ada bintang tamunya Dan ada hostnya Tapi kali ini saya nge-host satu orang aja Biasanya kan saya dengan teman saya yang Rupanya rudadi tapi Betul-betulan Mika Betul-betulan hari ini Mika sedang Ada dia tabraan Tabraan jadwalnya Padahal tidak Jadi hari ini saya sedih Tapi jangan khawatir karena ada 3 bintang tamu sekaligus Siapakah dia? Saksikan di Rumor Podcast Biar kayak yang lainnya Biar kayak teman-temannya Podcast Jangan keman Visiting Masuk Youtube Masuk Podcast Ladies and gentlemen Selamat menyaksikan Rumor Hei, 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 hei Pala sih Ada nyok Podcast Biar kayak teman-temannya Oke, hari ini kita podcast dengan rombongan sirkus Banyak banget Kali ini saya akan mengajak bintang tamu Seorang penangkaran Tengbel Seniman Musisi Semua pokok men Oh nge-nong banget kita panggil Dan tepuk tangannya Sangat meriah untuk Hasu Angel Hei Sehat Sehat Waduh Ini cocok aku Hanya Tengah meninggeng-ningg-ningg-ningg-ningg-ningg-ningg-ningg oh iya ini ada Kakung, Masu, Angel sebagai keyboard Mbak Uci, Biduan, Mas Dero, Tante ya sebagai MC Fitriana apa kabar? Masu, Masu, Salam Kelillah Masu, 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 Mas bisa main musik sih tapi tapi punya bakat gambar-gambar bukan belum masih kecil mau masuk ke sekolah menengah seni rupa enggak boleh jadi mungkin orangtua dulu pengennya itu anak kita di setelah itu saya memberanikan diri masuk ke institut seni jadi tahun 87 saya masuk jadi waktu itu ada beberapa wakultas diseni rupanya ada desain itu ada grafis kemudian seni lukis seni patung Oh jadi besoknya awal sebelum mengawali karir di dan itu tapi bisa main musik duluan Oh gitu Iya tapi kemudian seninya di musik dulu baru seni rupa belum terprofesikan kan belum 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 bisa cari uang lukisnya belum cukup orang enggak lukis seni murni Mas seni murni lain itu memang enggak boleh masuk SMSR ini kalau SMSR kan banyak prakteknya kan mungkin orangtua berpikir waktu itu naik kue praktek terus enggak dapat apa ilmu yang lainnya betul sama-sama mungkin mikirnya pada seniman yang rohkulah ditongsi betul dan non sewu begitu masuk isi aku paling pinter di wuuh karena pengetahuan umumnya saya menang saya menang nih gambarku goblok waktu itu kalah tekniku itu pasti kalah sama anak-anak yang SMSR jujur cat airnya apa akwarirnya ya ampuh satu rasinya jadi berarti sebelum mengalih terus kenapa akhirnya terbentuk hasu dan akhirnya kok akhirnya saku neng-dang-dang bikinnya tadinya pertama kan bukan juga bukan juga jadi dengan musik saya ini bisa masuk kemana-mana lain dengan seni rupa ya universal ya betul kalau seni rupa uangnya mengkua kuih 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 tapi begitu di musik segala lapisan segala serata saya bisa masuk itu terus awalnya ikut campur sehari sing ya bareng bayaran di setelung pulau ya elektron itu ya ya bareng ada barang-barang sama ayam itu harus harus latihan terus ngusungi gong belum belum ini salah satu karyanya masuk ini gambar tangan kong ya iya realis banget ya keren ya teman-teman ya ini kalian bisa beli di Shopee ya teman-teman terus terbentuk hasu emang dulu setelah campur sari itu tadi saya setelah campur sari saya memutuskan meskipun waktu itu pengibot itu selalu paling tinggi di campur sari bayar itu selalu paling tinggi pengibot sama kendang ya karena mungkin paling kesel mungkin setelah itu saya keluar elektronan lah dari manten ke manten ya tapi orang musiknya oh enggak cuma ada iya itu berarti itu kamu eh kamu jenengkan kritis kamu kamu ngertes diw dulu ya iya iya elektron dulu nyamat-nyamat player itu lu enggak aku main diw oip ini jadi keyboard pertama yang saya beli itu tahun 96 Berser betul Berser betul ya maaf щоل дик скает pertama kali collapses itu massivo gambar ya itu bagi gambarnya payu lak цеку oh gitu gitu hits u berkembang-perkembang 2007 lah lu lah saya mulai dandan membuat konstum ya membranding tapi singkostuman aku tak Oh singernya waktu itu biasa lah dari mana itu kenapa akhirnya ya memang gitu apa marketing membranding ya mencoba dari marketing nek lagu yang dihenti podo waktu itu ini apa branding tua itu memang itu caranya itu masih old jendri ya setelah itu saya putuskan paling gampang paling enak rakyat dan semua yang cepet dicoba solo karir elektron kalau kita sih memang kebetulan kalau tadi Om Yasu bilang mulai bersoro karir dan dari satu hajatan kajetan lain kita justru merintis sama Om Yasu itu di klub tapi udah memutama sudah berapa jalan tapi kan dari satu hajatan kajetan yang lain kemudian hasil naik kelas untuk masuk ke klub reguler di klub ya saya masuk ke pertama kali yaitu betul sebelumnya belum pernah bingung nyari-nyari talent siapa gitu sekiranya satu spekrensi sama beliau yang secara tematik dia punya konsep kokil itu juga kan konsep juga ya teknologi juga ya nyandang gini apa emang kesehariannya sebetulnya jadi sama uji itu pertama kali 2018-an jadi aku MC nya terus uji ini jadi salah satu tahun 2012-an tapi sebelumnya juga memang MC di hajatan-hajatan iya sama juga mbak uji juga sebetulnya nyanyi di room karubi eh eh bandungan itu jawa baratang jawa baratang jawa baratang bandungan jawa baratang berdatang jawa når kenapa mau bergabung dengan soalnya si Kisut ini memaksa kalau dibanding sama musik lain beda ya bisa banget apa yang jatah Bajian aku ya kalau bangun ini bisa banget di manis-manis ya kan harus di manis kamera ya pak di manis ya sekarang ya manis ya gimana-gimana seperti itu seperti itu kenapa tertarik dengan maksudnya karena kan yang ngomongnya bergabung dengan hasil kan otomatis di depan bahkan mungkin tidak semua orang punya satu pemikiran dengan oma hasil aku izin yang ngobatkan misalnya kalau ini Maret atau apakan ada juga kan yang cewek yang memang biasanya kan cewek ribet banget kenapa mbak uci ini mau bergabung dengan ya soalnya beda toh beda dari yang lain juga aja yang jelas ini kalau boleh jujur di tahun 2018 ketika kita diajak sama hasil itu jujur memang dibandingkan dengan beberapa klub yang yang lain V nya lebih gede oh berarti masalah waktu ya iya ada ada apresiasi dari kapung dari dari satu sisi kita MC atau B juga ada ya tempatkan yuk maksudnya marketingnya juga ya 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 pokoknya kalau dihasil itu kayak lebih kekeluargaan apa seleksi khusus gak sih untuk masuk atau bergabung di ya itu pertanyaan yang sering saya dapat untungnya saya nih wong seni rupa ya jadi isondelok bocah kisah didandangnya suara penting jadi saya lihat makanya saya ya sering keleleran dimana-mana sih maksudnya nonton ada suapa tak tonton maksudnya manusia silber jadi tadi kau bilang belusuan ya memang kemana-mana ya ketongkrongan ke mau nggak mau kamu harus begitu karena senior-seniornya ya saya tua oh iya waktu ya tapi kalau pilih member Anyar itu kamu lihatnya visualnya apa olah vokalnya visual dulu ya olah vokal di nanti nomor 60 ada ini nggak ada nggak usah menyebut siapa ya tapi aku pernah mengangkat seorang biduan mungkin dari latar belakang atau background sing kuih underground misalnya dulu seorang pelacur atau dulu seorang apa LC atau apapun itu ya akhirnya tak angkat dari dia itu ya saya bener saya nyanyi dan lalu serang nonton misalnya jujur kong nggak perlu menyebut nama ya tapi ada ngomong wekong ngomong wekong ngomong wekong tapi prinsipnya paling nggak derajat mereka ini lebih naik dikit oh gitu ya gitu loh bukan terus memperkenalkan seorang comberan kan enggak tapi sering jadi guyonan sih kalau orang menurut aku ada lembah gemisinan enggak ngomong enggak ngomong kayak aku makanya aku aja mati sih enak 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 eh aja aja lah aku mati itu semua layak iya 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 anaknya sudah jilat-jilat kita juga kecayaan kadang-kadang ini sejarah menangka waduh, kepikiran pijat justru menari dia mati dia mati, dia mati dia mati, dia mati dia mati, dia mati setelah itu, yang akan mulai tinggal mulai 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 setelah itu, seorang yang akan datang setelah itu, seorang yang akan datang tata-tata hasil Indonesia sudah diperebutkan oleh para beberapa kali om hasu mendobelkan karena misalnya handle wong liot dan memakai kosong itu tetap tapi waktu itu klien juga mau sih jadi dalam semalam itu bahkan pernah tiga event mereka minta playernya kayak aku mungkin mereka suka karena memang mainnya lo hape sekolah gue kakung kemarin sempat ngeluarkan single ya yo sak jane dudu single sih ya miseng ya tapi itu kan karya single saya itu kritisi sebenarnya saya mengkritisi anak-anak sekarang ini loh ciptaannya mengkuwaku ya gue lari akordnya kayak gitu akordnya ya selalu temanya selalu gitu gini 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 oh makanya saya sengaja buat lagu itu oh itu kritik buat mereka baru-baru tahu ini gitu loh makan sehernya pun sehernya pun saya buatnya lena udah zeh aja ya maksudnya yang ada 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 ya lu ya hai 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 sorry ketika kita punya anak-anak sudah menutup ya ya hluk kamu berhenti aku berhenti saya bilang gitu eh pokoknya ada di luar biasa tapi juga ada di luar biasa pasi atau biasa terkadang itu ya idealis dan marketing itu saling ya sebenarnya saya waktu dulu kan sering pakai SE sarjana elektron ya orang tahunya kan sarjana ekonomi itu juga kritik saya karena sering sarjana hukum malah buka konter sarjana pertanian buka warnindo cara mengkritik adisu santan teman-teman keren ya jadi waktu itu memang setiap apalagi lagu lalu tadi itu tuh gesernya sempat banget ya di dati rung ikibum juga ketuntutan beliau selaku SA yang tidak umlo tadi kan gandul-gandul terus mengikuti perkembangan lagu iya sebuah jikurung setuapal makulak banyak gitu loh karena tuntutan komersial tadi tapi ada cita-cita nggak bikinin single apa member-membernya apa kakung bikin lagi lah jadinya aku kegawa seniman aku mau terbawa iya kadang orangnya ya nggak ribet nggak mau aku ya nggak ribet termasuk podcast kali ini itu kakung lagi gelombot pesaknya hanya dirumor gimana pun nggak ada serius karena karena tak jadinya ujian pojokan bangjo malam halusnya silver halusnya silver balik balik kemarin waktu diajakin sama kakung pun tak pikir gue yon roh ayo podcast serius kok iyon selama ini diundang podcast semua kutong reporter masuk semantanya ujian barangkan undang bulan-bulan atau mangkat apa sih ngerti ya oke atlet penyanyi ngano cuka kecu terus apa pernah lumba-lumba iya itu gembira lu kok jadi memang spesial banget mudah-mudahan baru ini rasanya loh kok main spesial edition eksklusifnya ini podcastnya apa yang mau ngapain loh kakung apa 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 eh dia itu orang diurang ngelukram lagi jadi saya bentuk contoh asli loh asuh ada keras juga dari bentuk buku kan aku mau ngomong ngapain loh kakungnya bener dong kok ngapain dong kakungnya ngerti ya berarti kompetisi ini tambah si cici orang yang ngakurang aku ngajar gue tapi kalau mbak Uci apa kabar apa ya tekan kakung ya baru kita podcast rame ngeladratan terus ngobrol lo bosa duduk suara popo we aku baik-baik saja disini kok gitu ngesel terang matamu jadi hidupku lebih bahagia ngesel terang matamu wah hidupku lebih bahagia katanya pumpamu WAH MOH TENAN JURSE selama mengarungi samudera dandut dalam bentuk Hadi Susanto itu teman-teman itu suka bukanya itu apa satu-satu dari saya malah banyak senangnya sih tidak dianggap ya tidak dianggap tidak dianggap saya cenderung kesennya mungkin selama berkipas di dandut ada satu cerita yang tidak terlalu banyak yang menarik atau itu pernah mau naik ke panggung harus meledak pernah ditulunya apa meledak itu bukan bukan karena stage nya lucu stage jadi aku buktinya kalau ini ini kan kayaknya terus ini tangganin kayaknya aku ini di sini aku ini di sini aku ini di sini aku ini di sini oh baru naik berarti ngomong naik aku panggulkan asu angel Lian itu kamu enggak aku kan betul berundang-undang jajan ini aku ini berusaha 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 avecau horse berusaha berusaha saudam berusaha ter同ori berusaha teman-teman orang yang gue nyanyi nyanyi gue nyanyi nyanyi gue tadi tertekan cedera di Malang di Malang di Malang di cafe iya ke malam itu aja yang kamu cekan aku gak cekan aku gak cekan aku cekan sejak saat itu dia cekan terus apa? ya cekan kamu kan ngerti dia keset aku dari Bali di dunia, di dunia, dia leleng nanti ada yang menderi di dunia, orang yang cek sana orang yang cek cek gula tapi yang kayaknya cek panggup tipe kelemah nanti ada yang kalau ngeleng aku buka aku harap Rene langsung udah ada yang selalu mau ke Rene buku kasian bahagia bahagia ngomong artis di present ada dahlanya jag jangkan lewat dunia gini jangkan untung ngurasa punggung laluan laluan itu timnya ada dada dada ada dahlanya mengunggarkan yang cepat gula menyangka aku balang gula aku lag yang bayangnya tapi gak gulang gue kalampin tas tapi umumnya musisi seneng dong surat-suratnya penonton itu punggunganmu atau di tingkat ini jawabnya dengar dengar gak tak bebek gak tak bebek tariknya mau bahasin orang atifan dengan blok-bloknya bansi gede ini gede ini guyu plusnya gede ini gede ini gede ini tapi teman-teman kalau kalian lihat beduan-beduan MC-nya Oma Azu sama kurang ajar sama Oma Azu cara mengekspresikan bentuk care-nya bentuk care-nya jadi jangan salah tangkap ya teman-teman ini tadi ceritanya ada lagi waktu itu di klub malam di Purwawakir jadi main satu jam perform satu jam tiba-tiba datang rombongan mau rahasia berasal KTP instansi ya itu polisi datang stop dipadangi lampunya mas dipadangi pimpinannya dipadangi dipadangi petek biar-biar semoga pimpinannya orang seragam komplit coklat-coklat bukan susu aku pengumuman maaf pemeriksaan aku aku kan kombes ini ini siapa ini player pak ini cuma apa seragam besok jangan dipakai lagi ya langsung tak copot gila yang punya seragam jadi pangkatnya lebih rendah orang terima tapi akhirnya dibubahin iya sebentar 15 menit mulai lagi dari mbak terima kasih apa yang sukanya tidak bermaksud sombong tapi saya berani taruhan sejogja jateng kuwi yang bisa bayar em sindang duit paling dua sejogja jateng ya aku wani taruhan ini apa lima dimulasi serius jadi kalau ada beberapa orang itu yang mencoba untuk menggeser bansini oh gitu karena sukanya disitu dukanya karena karena kita mendapatkan sesuatu yang lebih otomatis kita harus berkontribusi yang lebih juga yang paling repot buat saya itu adalah kostum kostumnya tadi jadi kalau sudah dua tiga kali gitu dia udah ngomel ngomel kok memenai betul jadi selalu ada kita selalu digali untuk ngikutin pola pikirnya dia yang tua tadi jadi kita yang paling ribet harus ikut update ya dia itu ya ampun bisa sebulan itu bisa berapa kali buat kostum dua tiga kali aku pakai tapi juga jalaninnya seneng kan karena memang salah satu kepercayaan dirinya dari kostum semakin semakin dilirik semakin unik semakin menarik terus dukanya orang-orang yang sama jadi jadi orang bukan dari suatu show dari suatu ketunjukkan jadi aku tak aku tak aku tak aku tak aku tak aku tak jadi ceritanya jaman semuanya jadi bulan kuasa ada salah satu klub di Jogja itu kan buka tetap buka salah satu klub itu buka tetap regular disitu waktu itu terus aku bingung aku nganggung aku aku nganggung tapi untuk aku tak nganggung kamu aku juga melu-melu aku juga melu-melu aku juga melu-melu walaupun di BCI ada manajeri kamu pulang dulu soalnya mau ada grupnya gara-gara kamu pakai baju itu yuk mulai bimu aku cintu-cintu kiri-kiri kamu lagi lah grupnya aja grupnya aja tapi kan aku juga besokan mingga matangu padahal pas lagi gaya-gaya ini ngomong apa nih duit nanti kejualan di sini kan mulai juga bawa baju ganti lain-lain gak gak ada ya udah pulang belajar yuk ngeteneng salah satu telepon ngeteneng orang Bali ngomong itu yang paling menyedihkan dari-dari situ tapi ada pelajaran besar bahwa ya ada beberapa point yang kita tidak bisa masukin oh iya 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 ya belajar dari situ lu yang ngati-hati nih waktu itu masih awal ketotalan gue kemengpen cacap, harus juga ganti ngulok dan tiga terus berpakan muli tapi dilalas haji kelepas tutup jadi kata Messi sasune bangani kelepas ini mbak cantik ini harus nyakin maaf, tapi roh gak keplek ya nah mbak baleni anak harus ngegin oh, berapa liarin tuh pertanyaannya oh, gitu oh, gitu tenang setara makanan jatuh ngeleng-ngeleng terus pertanyaannya apa jatuh pertanyaannya apa jatuh apa? suka dukanya selama ikut hasu aku gak ada dukanya aku, eh, terus dia ketokong dia ketokong enggak emang aku selalu happy gak ada dukanya menurut aku, aku bahagia dan selalu happy karena bayarannya juga banyak begitu? begitu tau? kebanyakan ngani ini tambahinnya bengkak maksudnya ini ada berkesan yang paling berkesan selama ini mungkin panggung disamul atau mungkin kesetrum atau mungkin tiba panggung yang ditemukan terserah yang diternakai itu yang aneh yang aneh yang aneh orang di panggung apa? mungkin ada pengalaman yang tidak terlupakan di panggung atau di tembakan di panggung gua tau ya Allah ya Allah ini nangis jadi bahagia terrotong waktu lu dikenal askiater bim ini kan lu ngelaki masa lalu ngelaki masalah lu coba ceritain jadi aku ngomong bahasa sulit hei karena aku bewe jangan memakai bahasa Indonesia kamu sejujurnya eh kan aku pengennya pengen agun oh iya kenapa agun mau uci ya uci jadi pas lagi aku ngomong uci jok capek woi 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 karena aku anakmu kena ke aku aku ganteng mi wong hahaha kekerasan fisik cerita tapi kalau di polong wajar kalau di polong kalau di polong saya ceritain ceritain aku kik janji maka belum naik eh itu usenah ya ko udah udah terus kesesan terus kesesan terus kesesan terus kesesan terus kesesan kesesan terus kesesan terus kesesan tapi kita pake lingat sesi kedua maaf ya aku serak sesi kedua aku kalau lagi dandan terus aku teleponan karena selingkuhan aku kalau itu ganda aku gak ganda selingkuhan apa yang gak ganda iya ya, aku yang tidak ada, aku selingkuh lalu, aku tidak ngetis, aku langsung di polo kalau apa? Deku kalau mantanku, ceritanya juga tapi juga mantan saya ini, mantan sebelumnya ini juga paham ya? kan kamu selingkuhannya juga? mantanku mantanku yang ini kan kamu ucapkan? kan kamu ucapkan? kan kamu selingkuhannya? kan kamu selingkuhannya? kan kamu disikat? kan kamu juga masih selingkuhannya enggak ngerti aku enggak tahu bapaknya itu ayo ini kota yang mana ya? iya terus terus orang dulu ini malah tetap di hotel kacian mau naik makan mulai sesi kedua si biduannya masih di tapi akhirnya saya nyanyi enggak kutuannya berdua terus nyanyi itu malah disikat aku yang malah tahu tapi orang-orang di sini dia kata-kata orang urusan karena rumah tangga yang ada jadi orang-orang di sini kalau dipolok tidak mula-mula dia tetap orang urusan dia tetap jahat dia tetap tidak semangat yang anda bayarkan setuju setuju kita di bawah tekanan kita di bawah tekanan kita takut tapi tapi memang sering saya bilang gitu kalau orang-orang nyanyi nyanyi gitu loh tapi aku rasa setuju mati kita kita bercerita kita nyanyi tamu-tamu anak-anak ini aku ngerti aku ngerti aku ngerti aku ngerti aku ngerti omong aku ngerti saya mau ke MC ini ada persaingan ada persaingan ini masalah pribadi masalah pribadi masalah pribadi itu masalah pribadi aku ngerti aku tahu ini aku 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 nge-man apa apa wi-a-wa apa aku aku klo-sing lagu klo-sing sudah klo-sing 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 kalau ngomong ini harus aku aku ngomong ini aku ngomong ini aku ngomong ini aku perasaanku aku nyanyi sumpah itu itu prinsip di jumpa orang-orang rumah tangga rumah tangga orang nyanyi bersama pun nyanyi 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 ada rumah tangga yang kita retak ya teman-teman saya retak ya teman-teman aku musuh bagi podcast wabu lucu ya aku yang rusuh sama awal aku bayar tunjuk oleh kalau eksklusif aku yang berburu-buru-buru remak ya mas gak mas ya misalnya pertama kali dibayar rumah itu berapa? pertama kali pertama kali dibayar 35 sekat tapi tapi itu tapi itu termasuk ampuh lima 50-50 50-50 100 tapi juga tapi mereka selesai tapi mereka selesai tempat itu serius makanya mereka senang makanya aku punya kekuatan disitu kita bayar larang berapa sih? makanya berlaku telat jalan jongkok juga oh iya ada punishmentnya satu menit pun terlambat mereka jalan jokok aku malah aku yang terlambat ini yang buat aturan sebenernya kan PR ke JPM tapi kerap malah ini aku sih jalan jokok terlambat jadi aku gak perlu ngomong ya begitu mereka terlambat aku menyiapkan video tapi ada video tapi ada video oh makanya video-video yang ada yang jokok itu aku makanya terlambat tapi itu memang itu kepanisme terus cowok nanti sawerannya di cowok berapa? 500 ribu iya mereka tahu meskipun mereka bilang ya kok aku mau telat ya tetap jalan dong kok aku harus ngerumat aku ngejob ya rapapun mereka lakukan kuih ya pokoknya dia dikabung itu kuih keluarga baca nih iya keluarga goblok ya nih hahaha hahaha orangmu ini lu tuh banget ini pinter sampai lu asu goblok kuih barang kuih pinter sampai lu asu goblok kalau kan goblok kuih iya eki nek bentar wiki wiki tadi pono wani nge-nge-nge wiki tadi capak aku ngerti persil hahaha persilet hahaha 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 kemarin abis konser ya ya itu beduannya pilih petang terus petong pilih petang ketapat saya ketapat beduannya itu itu rekor loh mungkin enggak sebelumnya pernah bikin juga ada event waktu itu seorang dokter itu pernah pernah 69 sih 69 tapi kan itu job ya iya betul kalau ini iya ini pribadi itu pas-pas eh saru ya panjang dimasukkan sahabatan kayaknya saya dimasukkan semua bayaran makannya makannya itu kayak teman loh emang mbak sui niat terskriper nabung yang lemis ke perusahaan-perusahaan nyumparin-nyumparin dorok lu ajeng ulang tahun hahaha kan silakanmu ya bayarin makanya di dalam toko nebukesmu hahaha hahaha iya toh morfapo nyumparin-nyumparin ajeng ulang tahun bikinan seket papa bahkan sakit bayarin mamy chofer hahaha iya dan rekord penontonnya gak lalai konsernya lebih klub kaya paling upah penontonmu Piron bayar, lu rasanya busuk dulu oh Piron, seorang 100 oke nih hasilnya seorang 100 baru dudukin aku ngomong seorang 100 jadi ngomong seorang 100 korah ya, korah BP ya, BP ya gapar serius, pecah banget ya si aku kemarin sudah lihat di story ini udah gendang sekali udah gendang lah udah sponsor udah gendang lah kan aku menyebalkan aku aku nyebalkan nyebalkan aku nyebalkan aku nyebalkan aku nyebalkan aku nyebalkan aku ya Allah ya Allah rapi-rapi aja lah diantem kok pas kejadian itu aku akan lebih banyak masak masak maka aku aku eh mah ngempon lo perat loh gue lo perat lo perat lo aku ya asli mas 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 mau sampe kapan ini tolong pertanyaannya ini mbak sampai kapan ini pasti kan punya target ya ya kalau saya ini selama ada ada suplai ngerti suplai apa? suplai duduk suplai itu suplai bermain berarti suplai bermain duduk ada suplai, ada demand demand demand, karburator demand, karburator lawas sosoknya demand, karburator cedenggungnya jadi ada keseimbangan, ada permintaan nah itu loh kita menyediakan yuk tetap terus aja pokoknya sampe gak aku mati jadi gue mati jadi gue mati orang yang mati kan gue baru belas yang terakhir ya yang terakhir yang terakhir pindah gue pindah yang terakhir yang terakhir yang terakhir pencapaian yang belum terrealisasikan dari bertiga-tiga aku jujur menikmati hidup saya tuh gak ingin jalanin gak ada jadi mengalir ya kayak tayi yang mengalir konsern jerobanyu orang yang oksigen konsern jerobanyu sorry saya gak punya enak ya berarti menikmati hidup wah ini aku menikmati hidup belasang ngerti lu musik orang arus orang arus misik udah suruh ngajakan gak ngerti udah udah ngerti udah ngerti ya udah cek udah peduli udah ngerti udah ngerti udah ngerti udah ngerti udah ngerti daerah mana uci ada pencapaian yang belum apa aku pengennya gini gak pengen terkenal-terkenal banget iya masak sengseng arba sengseng gua tapi orang aku bisa nyanyi di luar nyanyi pun bisa mbak uci misalnya apa pengen aku pengen usaha maksudnya kedepannya aku pengen usaha siapa tau nanti ada sponsor yang mau sponsornya mungkin nanti buat om siapa info investor kan penawaran apakah kamu jawab tau bim yang nglantar belakangnya pemisah aku gwyar badungan tapi orang siaponsori, aku kagai nomor aku ya, sama kayak om Asung, kita gak pernah ada yang akan dibilang ini apalagi itu tidak berapa tapi kan biasanya orang itu punya kekuasaan punya cita juga misalnya aku ingin banget sebesar di MC Arroyo Raffy Ahmad perempuan tidak ke samplok motor Mabot perempuan itu bagus tapi yang jelas tapi yang jelas tidak perlu dibuat yang jelas dari 2018 sampai setiap ini di tahun 2022 itu saya selalu menginvestasikan apa yang saya dapatkan dari hasu memang usaha tidak ada di rumah, kemudian ada satu rumah itu juga memang cak hasu hasil dari hasu, hasu dari banci karo hasu, secara jelas tak apa bimbo hasilnya jadi banci karo hasu, jadi ketika ada orang bilang apa itu ada di rumah yang ngerip-ngerip karena looknya kan cantik-cantik tuh teman-teman dan di slide terakhir kan gua banci banget tapi memang smart banget, om hasu memang mengoncik aku detail ada di video ini adalah highlight gua, refresh gua tanda nih om, caranya usaha matu udah dipes mateng-mateng tapi kan dari sekian banyak asu angel itu tetap ada mindful juga ya ada nonton juga karena gua memang ternyata tapi kan uji, sahabatnya paling bagus apa? akulah iya waduh di calur tuh jawabannya ronok goblok di, kayak di angeles mulai anaknya kapusan terus ya jembul kan budu iya waduh aneh, terus namun jawabannya waduh suri aku rambin lu asu berarti aku sepintar, sepundak pinter malah malah ngapus anong liyong ya itu kalo kedepan kalo tersama hasu tuh kita ngalir aja gak pernah misalnya kayak akhir tahun ini kita bakal bisa show ke kota besar gak pernah ada milih dari kita kalo beberapa musisi atau temen-temen lokal itu kan juga bisa ke TV, bisa ke ibu kota betul, saya juga gak mau masuk TV hasu santai kong ayo rakitan apa take me out boleh-boleh jodoh itu kan seru kan kan cantik gitu cuma bisa kita kesan, cuma hasu gak pernah modeli baku lalu sebenernya bisa cuman gak pengen show-show pun juga kita udah larut dinikmatin aja cocok, gila bayar makanya tuh lah saya tertarik sama anak-anak edopa itu anak-anak yang pengenanggir dan pengenanggir ini yang mengapuskan nyokamer nyokamer jadi jadi lebih baik lagi semoga semakin kompak pokoknya sukses selalu buat asu pokoknya sehat panjang umur misalnya aku tekan satu setahun satu sampe sepuluh seratus seratus meskipun aku pasti terdekan dibawah tekanan jujur-jujuran aku nih gini jujur aku nih gini mumpung nih gini aku merasa aku merasa tapi aku tetap love kaki terima kasih 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 terima kasih